Terima kasih Anda masih menyaksikan News on the Spot dan kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Pemirsa pesawat kargo Rimbun Air yang sempat hilang kontak saat perjalanan dari Nabilai ke Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu pagi, berdasarkan keterangan terakhir, sudah ditemukan di ketinggian 2.400 meter dengan jaraknya 5 hingga 6 kilometer dari Bandara Bilogai ke arah Distrik Homeo. Informasi tersebut disampaikan Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan. Lokasi jatuhnya pesawat kargo Rimbun Air diketahui melalui pengamatan udara dengan helikopter. Menurut pantauan udara, pesawat dalam kondisi hancur. Sebelumnya pesawat Rimbun Air seri 300 dengan nomor lambung TKO-TW yang membawa bahan bangunan itu lepas landas dari Nabilai pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur menuju Distrik Sugapa. Kemudian pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, Air Nef Sugapa melakukan komunikasi terakhir dengan pilot sebelum hilang kontak. Pesawat itu diawaki 3 kru yakni pilot Mirza, co-pilot Fajar dan teknisi Iswah Yudi. Terima kasih. Ada titik terang lokasi jatuhnya pesawat? Ya, terima kasih dapat kami informasikan tadi pukul 11 wilayah Indonesia Timur dan wilayah Papua. Kita dapat kabar dari tim pencari dan masyarakat yang ada di sekitar jatuhnya pesawat. Terlihat bahwa pesawat itu jatuh di ketinggian 2.400 meter. Tempatnya di koordinat 721-9, 97, 958-5751. Itu tidak jauh dari bandara. Di Sugapa. Tempatnya di kampung di Logai, Distrik Sugapa. Terus kemudian sekitar pukul 11.30, tim langsung menuju lokasi. Namun dapatkan informasikan memang untuk menuju lokasi sangat terjal. Ya, perlu makan waktu diperkirakan cukup melampat sampai 5 jam. Jadi kalau tadi jam 11.30 tim berangkat, ini mungkin berapa jam ke depan sudah sampai ke TKB. Dan mudah-mudahan sebelum matahari tenggelam nanti korban yang mengawaki pesawat tersebut dapat direvakuasi dari lokasi menuju bandara Sugapa. Pak Komberspol Kamal, ini kita lihat di layar dari video tadi, itu kondisi pesawat memang hancur begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk evakuasi? Jadi kalau kita tadi jam 11.30 kita berangkat dari lokasi, dari bandara. Tadi kan rekan-rekan TNI Polri sudah stand by, setelah mendapat kabar adanya pesawat hilang kontak. Terus kemudian memantau situasi karena cuaca cukup gelap, sehingga ketika pukul 11 itu sudah muncul titik terang matahari yang ada di pegunungan tengah sana, sehingga terlihatlah barang putih ya, benda putih yang menciarkan sinar sehingga rekan-rekan kami dapat meluncur langsung ke lokasi. Jadi anggota TNI dengan Polri dan pemuda gereja saat ini dalam perjalanan ya, satu jam yang lalu saya konteks TKB sebelumnya sampai TKB. Masih berapa, butuh waktu berapa saat lagi bang katanya. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan kita, tim sudah nyampe ya, dan nanti dapat dievakuasi. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut, kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan korban dapat tersetamatkan, terus mudah-mudahan kita dapat kita evakuasi secara cepat, sehingga memudahkan mengevakuasi apakah nanti dari Intan Jaya ke Nabire atau ke Dibika. Ini yang perlu kami konfirmasikan lagi dengan Kapolres Intan Jaya. Selain kondisi TKP atau kondisi medan di sana, ini ada kendala apa lagi dalam proses evakuasi, Pak? Secara alam itu saja, kondisi alam ya, kondisi alam yang mempengaruhi untuk menuju lokasi. Karena kalau ditarik benang merahnya dari titik bandara menuju jatuhnya pesawat itu tidak jauh. Berkisar 2,5 sampai 3 kilo. Tapi karena untuk melalui ke sana harus menggunakan jalan lingkar, jalan setapak. Itu yang masih rekan-rekan teri dan pemuda gereja dan polri itu bagaimana kita menuju TKP sebelum larut sore. Dan kita bisa kembali ke kota itu secepat mungkin. Sehingga semuanya bisa kita selamatkan baik korban yang kropilot maupun tim yang telah dibentuk oleh teknik polri bersama pemuda gereja yang saat ini sedang berkerja. Kita sama-sama berdoa, Pak, mudah-mudahan segera dapat berevakuasi, Pak. Baik. Ya kita tentunya berharap proses evakuasi bisa berjalan dengan baik dan juga dengan cepat di sana, begitu, Pak. Terima kasih, Kompespol Kamal telah bergabung bersama kami dan selamat bertugas kembali. Terima kasih.